Halo teman-teman semua, seperti biasa bagaimana kabar kalian di bingung ini? Tamagun jadi penasaran, pada saat tamagun upload video ini, kalian sedang melakukan kegiatan apa sih? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, seperti yang kalian lihat pada judul video ini, kali ini kita akan mencoba mengenalisa seberapa kuatkah haki raja yang dimiliki oleh Luffy. Apakah haki raja dari Luffy ini berpotensi untuk masuk ke dalam advanced house suku haki? Lalu kemudian, apa kekuatan spesial dari haki raja tingkat tinggi milik Luffy ini? Kekuatan haki raja yang dimiliki oleh Luffy ini menurut tamagun berbeda dibanding haki raja dari karakter yang memiliki haki yang langka ini. Jadi, kekuatan macam apakah itu? Kita akan kupas tuntas semuanya di sini. Namun, jika ada yang belum makan, silakan makan terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa tinggalkan like-nya jika kalian suka dengan pembahasan kita kali ini. Jadi, langsung saja kita siap-siap tarik jangkar dan mari kita berlayar! Haus suku haki, ini adalah haki yang paling langka di dunia One Piece. Hanya segelintir orang saja yang menguasai haki ini. Ini adalah beberapa orang yang bisa menguasai haki ini sampai detik chapter Ark 1 ini berlangsung. Dengan melihat hanya orang tertentu saja yang bisa menguasai haki ini. Jadi, potensi kekuatan yang dimiliki oleh haki ini sangat luar biasa tentunya. Haki ini pertama kali muncul di menga pada saat Sengs yang sedang menyelamakan Luffy dari incaran belut laut. Sengs seakan mengintimidasi monster laut itu hanya melalui tatapan matanya. Alhasil, monster laut itu pun kocar-kacir kabur. Nah, dalam Ark Wano Kuni dan juga World Kick Island, kita semua akhirnya mengetahui bahwa haki ini memiliki tingkatan pada tiap jenisnya. Nah, bisa kita bilang bentuk lanjutan untuk berbagai jenis haki. Semisal haki Kenbosoku yang mempunyai tingkat lanjut, tergantung dari penggunanya yang memaksimalkan ataupun menanamkan ciri khas dari Kenbosoku haki miliknya sendiri. Biasanya, pada umumnya haki ini hanya bisa untuk mengetahui keberadaan dari seseorang. Namun, kali ini, Tamokun akan mencoba sedikit menjelaskan beberapa level orang yang mungkin sudah menguasai teknik Kenbosoku haki di next level. Kita tarik contoh Admiral Fujitora, yang mempunyai Kenbosoku haki yang sudah tingkat tinggi sepertinya. Kenbosoku haki milik Fujitora ini memiliki jenis yang bisa melihat seseorang dengan warna tertentu. Selain Fujitora, kita juga punya Usopp yang punya haki Kenbosoku yang bisa melihat sesuatu yang sangat jauh, bahkan menembus tembok seperti yang ia perlihkan pada Ark Desrosa untuk targetnya yaitu Sugar. Nah, hal lain lagi juga Kenbosoku haki kepunyaan Enel. Dalam Skypia Arc, haki ini disebut dengan Mantra. Tingkat lanjut dari haki Kenbosoku milik Enel bisa merasakan berbagai hal yang ada dalam ringkup yang sangat luas, bahkan bisa mengetahui seseorang di mana dia berada. Nah, penjelasan tamakun di atas adalah orang-orang yang mungkin sudah menguasai Kenbosoku haki tingkat atas. Seperti halnya Kenbosoku haki, ada juga Busu Soko haki yang juga punya tingkat lanjutan tentunya. Banyak karakter juga yang sudah menguasai Busu Soko haki tingkat lanjut ini. Contohnya saja Vergo, yang menguasai haki tingkat lanjut ini dengan melakukan pengerasan tubuh yang diselimuti haki di sekujur tubuhnya. Lalu kita menuju ke Marineford di mana pada saat itu tiga Admiral melakukan teknik Busu Soko haki tingkat atas yang di mana mereka melakukannya, seperti halnya memiliki perisai yang tidak terlihat. Kemudian yang terakhir, Luffy sudah melakukan haki Busu Soko tingkat lanjut dengan cara melukai sesuatu dari dalam. Seperti yang kita lihat, Luffy membuat sebuah pohon bolong tanpa ia sentuh sedikit pun. Nah, dari sebagian besar fakta di atas, menunjukkan memang jenis-jenis haki ini kembali terbagi menjadi beberapa tipe mulai dari tingkat atas, menengah, maupun yang paling dasar. Ini kemungkinan juga masing-masing dari individu mempunyai karakteristik haki yang berbeda dari orang lain. Oke, oleh sebab itu ada satu haki lagi yang menjadi sorotan di sini. Haki tersebut adalah haki yang paling langka, yaitu haki Housoku. Jadi, dengan kesemua fakta di atas, harusnya hausoku haki ini terbagi lagi menjadi karakteristik yang berbeda dari satu persatu orangnya. Sejauh ini, penggunaannya yang paling terkenal adalah hausoku haki ini digunakan untuk melumpuhkan karakter yang lemah, menyerang mental mereka, dan kemudian pingsan. Ini juga umumnya haki ini bisa untuk menjinakan makhluk liar, meskipun masih berguna dalam situasi yang tepat. Dapat dikatakan bahwa penerapan praktis dari sejenis haki ini harus melampaui apa yang telah kita lihat sejauh ini dalam cerita. Nah, ada satu potensi penggunaan hausoku haki tingkat lanjut yang beda dari biasanya yang mungkin sebagian besar dari kita telah lihat dalam manganya. Itu adalah kekuatan untuk memanggil dan bahkan mengendalikan cuaca. Kisaran kemampuan ini biasanya mulai dari memanggil badai, mengendalikan angin, dan bahkan ombak. Kekuatan dibalik haki raja ini tampaknya adalah tentang membangun intimidasi. Sejauh ini, intimidasi itu terjadi pada orang lain ataupun makhluk liar. Itulah mengapa versi tingkat lanjut dari hausoku haki ini harus berkemampuan satu langkah lebih jauh. Menegakkan intimidasi tidak hanya untuk orang lain saja, tetapi atas alam itu sendiri. Itulah mengapa ini akan menjadi haki hausoku tingkat lanjut. Kita sudah bisa melihat situasi di mana efek dari jenis haki hausoku ini telah hadir dalam cerita manganya. Meskipun beberapa Ovi Lovers mungkin mengklaim bahwa ini hanya tambahan untuk efek dramatis. Jadi, kita akan sedikit membahas hal ini, karena banyak dari kejadian itu melibatkan karakter yang dikonfirmasi mempunyai haki raja. Pertama, di chapter 100. Terlihat di sini Dragon menyelamatkan Luffy dari Smoker dengan memanggil hembusan angin. Meskipun untuk saat ini, tak mungkin tidak memiliki konfirmasi tentang kekuatan Dragon. Besar kemungkinan juga itu merupakan kekuatan haki raja. Itu bukan kekuatan dari buah iblisnya. Hal yang sama juga dengan asumsi dialah yang menyelamatkan Luffy dari Buggy di chapter sebelumnya dengan memanggil petir. Dan apa yang dikatakan Smoker kemudian tentang bagaimana angin tertiup ke arah yang membantu Going Mary melarikan diri? Kita bisa berasumsi bahwa dia memiliki kendali atas badai. Dan bisa dicatat, bukan hanya fenomena alam yang mengikutinya. Bisa jadi itu merupakan intimidasi Dragon terhadap alam. Kemudian, ini terjadi lagi di chapter 586. Ketika Dragon bertemu dengan Sabo, Tamako juga melihat ada badai di gambaran ini. Kemudian, ketika kaum revolusioner membantu orang-orang di terminal Grey melakukan diri dari api, angin menciptakan jalan dengan memadamkan sebagian api. Mungkin saja ini kekuatan dari haki raja milik Dragon. Namun, kita juga tidak bisa mengejampingkan buah iblisnya. Karakter lain yang sering diikuti oleh tanda petik badai adalah Roger. Ketika Roger dan Siki berhadapan satu sama lain, itu terjadi di tengah badai dan laut yang sedang mengamuk. Ceritanya, bahwa dalam pertempuran itu badai menenggelamkan setengah dari armada Siki. Kemudian, hal ini berulang kembali dalam eksekusi Roger. Segera setelah dia dibunuh, hujan mulai turun. Mungkin bisa jadi Roger menghentikan hujan dengan hakinya. Dan kemudian begitu dia meninggal, tekanan itu dilepaskan dan hujan pun mulai turun. Nah, ada satu lagi juga di chapter 434. Ketika kita melihat Shanks yang mengunjungi Shirohige. Saat dia berjalan ke arahnya mengaktifkan haki rajanya, bagian dari Moby Dick keluar dari tekanan kekuatannya. Dalam hal ini juga, Shanks hanya berusaha terlihat sedikit mengintimidasi. Dalam kelas ini juga terdapat hembusan badai, awan gelap, dan petir di sekelilingnya. Ini sama halnya terjadi di chapter 951. Kita melihat bentrokan lain antara dua kaisar, Kaido dan juga Big Mom. Efeknya mirip dengan yang terlihat sebelumnya. Dengan langit terbelah, laut mengamuk di sekitar Onigashima. Nah, nah, nah. Tamagoni yakin itu semua bukti yang ada terkait jenis potensi pembagian haus shokohaki di next level. Oke, jadi sekarang bagaimana dengan haus shokohaki tingkat lanjut milik Luffy? Kita bisa melihat dulu dalam SBS Helema 71. Di sini dijelaskan bahwa trio monster tepi jerami memiliki spesialisasi haki masing-masing. Luffy dengan haus shokohakinya, Zoro dengan busu shokohaki, dan Sanji dengan ken busu shokohaki. Nah, ini menegaskan bahwa haki yang paling jadi sorotan dari Luffy adalah haus shokohaki. Jadi, kemungkinan Luffy yang menguasai haus shokohaki spesial dari yang lain pun menjadi semakin besar. Pertanyaannya, apakah unggulan haki raja dari Luffy dibanding dengan karakter pengguna haki raja yang lainnya? Oke, ada dua teori menarik yang Tamagon buat di sini. Kita mulai dulu dari yang pertama. Pertama adalah ungkapan dari Dracul Mihawk. Satu demi satu dia mengubah orang-orang di sekitarnya menjadi sekutunya. Lebih dari siapapun yang mengarungi lautan. Orang itu memiliki kekuatan yang paling menakutkan. Nah, itu mengambatkan Luffy yang tidak hanya memiliki pasukan kecil yang mengikutinya. Tetapi, orang lain yang bergabung untuk membantunya selama perang besar. Haki raja milik Luffy secara garis besar mampu mengubah cara orang merasa dan berpikir tentang sesuatu, mempengaruhi keputusan atau sifat dari seseorang itu. Ini artinya, selain mengintimidasi lawannya, Luffy pun bisa mengintimidasi cara berpikir dari seseorang. Cara orang tersebut mengambil keputusan, ataupun sifat dari orang yang terkena haki milik Luffy ini. Jenis House Soko Haki tingkat lanjut dari Luffy yang kuat ini dapat mewujudkan semangatnya, sedemikian rupa untuk membuat orang merasa, berpikir, atau bertindak sesuai dengan keinginannya. Ini hanya bisa efektif dari sebagian orang yang lebih individualistis. Maka dari itulah, musuh-musuh yang sudah di lewanya berbalik menjadi sekutunya untuk saat ini. Nah, namun selain itu, House Soko Haki tingkat lanjut Luffy mungkin juga akan berkembang seiring dia bertarung. Ini adalah teori yang kedua. Bagaimana jika nantinya House Soko Haki tingkat lanjut milik Luffy ini bisa dipadatkan di seluruh area pertempurannya? Yang tamakun maksud di sini adalah Luffy ini bisa membubuhi area pertarungannya tersebut diselimuti oleh House Soko Haki miliknya. Ini kurang lebih mirip halnya dengan haki yang ditunjukkan oleh Sengs ketika masuk di kapal Shirohigei Tumubidik. Namun bedanya di sini adalah Luffy melapisi House Soko Haki seperti udara, air, maupun tanah yang berada di sekelilingnya. Artinya, Luffy bisa menguasai elemen tersebut jika dia melapisi elemen tersebut menggunakan House Soko Haki miliknya. Ini bisa membantu Luffy dalam pertarungan misalnya dia melapisi haki tersebut pada udara yang berefek kepada tekanan udara di area pertempurannya menjadi lebih cepat. Dia pun bisa membuat semacam gelombang kejut misalnya seperti halnya kekuatan yang dimiliki oleh Kuma. Luffy menyelimuti udara dengan haki kemudian membuat satu titik di mana haki dan udara itu terkumpul dan muncullah sejenis shockwave. Begitu juga dengan tekanan udara yang bisa dimanfaatkan di pertempurannya. Seperti yang mungkin bisa kita contohkan pada manga Boku no Hero Academia, yang di mana di sana terdapat kekuatan yang bernama One for All. Itu mengubah tekanan udara menjadi kekuatan utama yang dimiliki oleh karakter Deku. Begitu juga semisal area pertempuran dari Luffy terdapat air maupun tanah. Hal yang sama juga akan Luffy lakukan semacam teknik menggunakan udara tersebut yang kita bahas tadi. Kita sudah membahas panjang lebar mengenai tipe-tipe haki raja yang dimiliki oleh beberapa orang di One Piece. Kebanyakan dari mereka mengkeluarkan hakinya tersebut dengan mengintimidasi alam, membuat semacam petir badai ataupun angin. Nah, dari hal inilah Tamagon berpikiran kemungkinan Luffy bisa menyelimuti area pertempurannya menggunakan haus suku haki dan bisa menguasai beberapa elemen yang berada dalam jangkauan haus suku hakinya. Mengingat kata Oda Sensei yang mengatakan bahwa Luffy ini mempunyai keunggulan dalam hal haus suku haki, tidak menutup kemungkinan bahwa kekuatan ini akan menjadi kenyataan nantinya. Jika memang ini benar, ini akan kembali menambah power dari Luffy yang dimana Luffy tidak akan terpaku dengan buah iblisnya saja. Melainkan, haki yang menjadi andalan utama dari Luffy ini adalah memang kekuatan dari next level haus suku hakinya. Terima kasih telah menonton!